Jenazah Sondang Huta Galung, mahasiswa Universitas Bung Karno yang meninggal akibat bakar diri di depan istana pada Rabu 7 Desember dikebumikan di TPU Pondok Kelapa Durian Sawit, Jakarta Timur, Minggu siang 11 Desember. Pemakaman mahasiswa semester akhir ini diwarnai isyak tangis, sejumlah keluarga dan rekan korban. Juga turut hadir pembantu Rektor 3 Daniel Panda yang mewakili Universitas Bung Karno. Sebelumnya sebagai penghormatan terakhir, jenazah Sondang Huta Galung terlebih dahulu dibawa ke kampus Universitas Bung Karno. Menurut sejumlah mahasiswa, Sondang yang merupakan Bung Karno Muda meninggal sebagai pejuang dan juga merupakan korban dari kebijakan pemerintah SBY Budiono. Sondang Huta Galung meninggal di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo pada Sabtu Petang 10 Desember setelah sempat dirawat intensif selama 3 hari akibat luka bakar di sekujur tubuh hingga 98 persen. Diduga, korban nekat membakar diri karena kecewa atas pemerintahan SBY Budiono. Dari Jakarta Pusat, Deni Jainuddin, POSKOTA TV, melaporkan.